Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuan Villa kita ketemu lagi ya Saya membawakan materi yang berasal dari Arabic 101 Saya kasih linknya di bawah ya Dalam bahasa Inggris tapi sudah saya persingkatnya Jadi bagus sekali nih 4 fitnahan kepada Nabi Muhammad SAW Yang dikatakan pertama Bahwa Al-Quran itu karangannya Muhammad Yang kedua Bahwa Muhammad hanya mengkopi kitab-kitab terdahulu Ini sering nih dipakai oleh debater-debater Yang tanpa ilmu ya Debater-debater penghujat Terus yang ketiga Nabi Muhammad meminta bantuan orang lain Untuk mengarang-arang Al-Quran Yang keempat Bahwa lebih kecil lagi ya Dikatakan di fitnah Bahwa Al-Quran itu Didasarkan dari Syaitan ya Nah keempat fitnahan ini Kita bantai habis Jadi nanti kalau teman-teman ikut debat Udah punya pegangannya ya Pegangannya dari Al-Quran itu sendiri Oke kita saksikan bersama ya videonya Buku atau kitab pasti memiliki pengarangnya ya Demikian juga dengan Al-Quran Itu ada pengarangnya Dan kita umat muslim Percaya bahwa Allah adalah pengarang dari Al-Quran Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran oleh Nabi Muhammad didiktikan kepada para sahabat yang menuliskannya Yaitu wahyu yang diterima dari Allah SWT Namun demikian orang-orang kafir meragukannya ya Lalu mempertanyakan atau memfitnahnya Yang pertama bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang menulis Al-Quran Yang kedua Nabi Muhammad menggunakan kitab-kitab terdahulu Atau kopi dari kitab-kitab terdahulu Yang ketiga Nabi Muhammad menggunakan seseorang untuk membantunya Yang keempat lebih sadis lagi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh saytan Untuk mengarang Al-Quran ya Dari keempat tuduhan ini ya Kita bisa menggugurkannya Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tuduhan-tuduhan tersebut Akan kita hapus satu persatu Sehingga tidak ada alasan lain Bahwa Al-Quran adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Yang pertama Nabi Muhammad sendiri Yang menulis Al-Quran Ini bisa kita buktikan nanti ya Dari gaya penulisan atau writing style Antara hadis dengan Al-Quran Itu narasinya berbeda Terus kemudian para perawi hadis menuliskannya berbeda Di dalam Al-Quran dengan hadis Ini sangat-sangat berbeda They are completely different ya Jadi tidak sama Kalau hadis itu Segala yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau Al-Quran itu adalah wahyu Yang disampaikan melalui perantaraan Malaikat Jibril ya Yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ditegur oleh Allah Jadi Rekan Rekan itu ya Yang kedua tadi adalah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah ketika melakukan kesalahan Bagaimana mungkin dia akan menyalahkan dirinya sendiri di hadapan para sahabat Kalau itu karangan, tetapi kan itu asli dari firman Allah Kemudian mengenai profesis atau nubuatan Nubuah-nubuahnya banyak dan semuanya memang betul-betul terjadi Contohnya seperti di surat Arum ayat 1 sampai dengan 3 Saya tahu di dalam surat Al-Qad ketika masuk ke kota Mekah Ini sudah dinebuatkan oleh Nabi Muhammad s.a.w Nah jadi di dalam profesisnya ini atau nubuah ya Nabi Muhammad s.a.w tahu akan masa depan yang tentunya atas izin Atau bersumber dari Allah s.w.t Kemudian yang keempat Kita adanya penundaan tentang wahyu ya Hal ini terjadi ketika Ada orang-orang Yahudi menanyakan tentang pemuda-pemuda yang berada di dalam gua Nabi Muhammad lupa mengucapkan insya Allah Besok jawabannya Berharap akan ada turun wahyu Tetapi karena Nabi Muhammad lupa mengucapkan wahyu Nah mengucapkan insya Allah jadinya wahyu tertunda Kemudian juga tuduhan atau fitnahan Nah ini kalau saja Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad Tentunya Nabi Muhammad akan asal-asalan aja menjawab ya Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang pemuda-pemuda di gua Dan juga fitnahan-fitnahan terhadap istrinya Dia bisa langsung jawab pembela istrinya Tetapi tidak demikian Karena itulah bukti bahwa Nabi Muhammad Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ya Kemudian yang kelima ini tantangan Tantangan dari Al-Quran sendiri Yang ditujukan untuk kaum manusia Umat manusia dan juga jin untuk membuat Yang misal atau seperti Al-Quran Nah kalau ini karangannya Nabi Muhammad Tentu tidak mungkin ya Beliau mampu bersombong menantang manusia dan jin Tapi karena ini wahyu dari Allah Jadi memang seperti itu Al-Quran menantang ya Kemudian tentang personal information Tidak ada informasi tentang diri Nabi sendiri ya Misalnya tentang apa Kehebatan-kehebatan dirinya membangga-manggakan diri Tidak ada Nabi Muhammad disebut empat kali ya Nah sedangkan Nabi Musa itu disebut jauh Jauh lebih banyak dari Nabi Muhammad Demikian juga dengan Yesus disebut lebih banyak Dari nama Muhammad dalam Al-Quran Nabi-Nabi yang lain Ayub, Nuh, Abraham dan sebagainya Nah jadi kesemuanya ini Lima poin ini membuktikan Bahwa tuduhan atau fitnahan Bahwa Nabi Muhammad yang mengarang Atau menulis Al-Quran Itu bisa digugurkan ya Baiklah sekarang kita lanjut ya Kepada fitnahan yang kedua Bahwa Nabi Muhammad dituduh Mengkopi kitab-kitab terdahulu Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Umi atau illiterate ya Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya Kemudian juga Bible atau Torah di dalam bahasa Arab Apakah benar ada Tidak ada Bible atau Torah dalam bahasa Arab baru muncul di abad ke-9 ya Artinya 100 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat Jadi satu hal yang tidak mungkin kalau dibilang mengkopi Bible atau Torah Kemudian juga gereja-gereja pada saat itu menyembunyikan Bible Melarang untuk diterjemahkan Jadi tidak seperti sekarang beredar di mana-mana ya Bisa didapati di toko buku dan sebagainya Ya mendulu tidak ada Yang punya itu hanya gereja Dan para petinggi-petinggi gereja yang punya Nah ini juga berarti fitnah kedua gagal ya Teman-teman ya Tidak bisa disematkan Kemudian kita lanjut ya Teman-teman ke fitnah yang ketiga Yaitu Nabi Muhammad dituduh Meminta bantuan dari orang lain Padahal berdasarkan hadis yang sohih ya Nabi Muhammad dengan hubungannya dengan Warokoh Ibnu Nawfal Itu Nabi Muhammad menerima wahyu terlebih dahulu Baru bertemu dengan Warokoh Ibnu Nawfal Ya beliau seorang Nasrani pada waktu itu Kemudian melihat tanda-tanda kenabian Seperti yang dia baca pada kitab-kitab terdahulu Malah menjadi seorang Muslim Nah untuk selanjutnya Tuduhan bahwa dia meminta bantuan Seorang Nasarro Atau seorang Yahudi Ini juga tidak mungkin ya Bisa kita lihat di surat ini Laqad kafar al-ladheena qaluu Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam Or a verse like this Latajidanna ashaddan nasi'ada watan lil-ladhina amanu'l-yahuda wal-ladhina ashrakuru Tuh ya dari kedua ayat itu terbukti Bahwa tidak mungkin diminta bantuan orang Kristen atau Yahudi ya Jadi ini yang ketiga juga kita buang ya Masuk lagi tong sampah Ini fitnahan tidak berdasar ya Tinggal yang terakhir ini Apakah setan membantu Nabi Muhammad menuliskannya Ya Hal ini yang sangat-sangat jelas Tidak masuk akal ya Paling tidak masuk akal ini Karena apa Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Dari syaitan yang tertutup ya Seperti di dalam surat Anahal ayat Oh ya Di dalam Al-Quran juga banyak ya Ayat-ayat yang mengajarkan bahwa syaitan itu adalah Sejatinya musuh Musuh yang nyata-nyata ya Bagi keturunan Bani Adam Kemudian rencana-rencana syaitan Itu juga tidak akan mungkin Kalau syaitan Membantu dalam penulisan Al-Quran Jadi yang keempat ini juga kita buang ya Jadi terbukti bahwa keempat tuduhan itu tidak benar Bahwa Yang terakhir tinggal satu-satunya Al-Quran itu adalah benar-benar firman Tuhan Dari Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantaran Malaikat Jibril AS Untuk itu kita dengar ya Surat Tata Al-Quran 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 Wama huwa biqawli shaytanir rajim Faayna tathhabun In huwa illa zikru lil'alameen Liman shaa minkum en yastakim Wama tashauun illa en yashaa allahu rabbul alalameen Liman shaytanir rajim